Oke kembali lagi di part berikutnya part kelima dari pertemuan keempat materi pertemuan mengenai ini ya data ekripsi mata kuliah keamanan komputer nah flow kelima itu berbicara mengenai digital signature ya apa sih digital signature itu nah digital signature implements asymmetric cryptography to simulate the security properties of the signature on digital rather than written form Nah kalau yang sertifikat digital yang tadi yang kemarin-kemarin itu dia menggunakan metode symmetricnya jadi kalau yang ini digital signature itu dia pakai asymmetric terus digital signature involve two encryption keys ya yang satu adalah private key untuk signing the message untuk menandatangani pesannya and a public key untuk verify signature-nya untuk verifikasi tanda tangannya kemudian digital standard follow the open standard as they are not tied to an individual or manufacturer standar dari ini ya digital signature ini mengikuti ataupun mematuhi peraturan ataupun standar-standarnya dia yang terbuka untuk tidak terikat pada individu ataupun perusahaan tertentu ya jadi dia independen dan tidak terikat sifatnya begitu kemudian it is often used to implement electronic signature and can be used by any type of message-nya dia sering digunakan untuk implementasi ini ya signature electronic dan dapat digunakan oleh seluruh jenis dari pesannya apapun pesan yang mau kita kirim itu kita bisa taruh digital signature jadi support of all anytime message ya kemudian it is independent of the signature verification between the sender and the receiver jadi digital signature ini dia jadi independen dari sisi verifikasi sineternya verifikasi tanda tangannya ya diantara si pengirim dan si penerima jadi berdiri sendiri ya sender dan si penerima itu berdiri sendiri ya independen masing-masing nah cara kerjanya ini ya kita lihat dari sisi ini dulu ikutin arah panahnya set 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 kita baru ke sebelah kanan sini nah sign ya proses penerah tanganannya ini adalah confidential information yang kita akan tanda tangani kemudian dengan menggunakan hash value jadi fungsi hash-nya itu terus setelah diberi fungsi hash sender signs hash code using his private key jadi si pengirim itu akan menandatangani hash code-nya dia menggunakan kunci private punya si pengirimnya nah kemudian dia lampirkan atau dia tambahkan tanda tangan yang sudah terkena hash-nya itu ya hash code-nya itu ke pesannya jadi dia sisipkan dia lampirkan ke pesannya pesan asli ini ya nah dia sisipkan disitu kemudian masuk ke proses penyegelan ya nah enkrip message using one-time symmetric key ya pesan yang terencrypt itu menggunakan eee one-time ya hanya satu kali hanya satu kali pakai gitu symmetric key ya kemudian hmm enkrip the symmetric key using recipient public key nah jadi setelah setelah dapat ini nanti dia akan melakukan enkripsi 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 ini ya symmetric key nya itu menggunakan public key dari si penerima gitu jadi ada sudah ada dua kunci yang berperan disini dalam proses penyegelan ya kemudian pesan yang sudah tersegel itu akan dikirimkan ke ini ya ke penerima ini proses pengirimannya ya deliver mail electronic envelopes to the recipient dikirimkan kemudian setelah diterima di penerima ya ini sudah diterima akan dibuka open recipient decrypt one-time symmetric key using his private key nah jadi si penerima akan melakukan proses decrypt menggunakan one-time symmetric key ya menggunakan private key punya dia ya terus decrypt message using one-time symmetric key ya jadi dia melakukan decrypt menggunakan one-time symmetric key punya dia jadi setelah itu baru masuk lagi ke ini ya unblock the hash value using sender public key nya terus baru di rehash ya jadi pesan-pesan teracak setelah kena hash function nya itu akan di rehash and compare it with the hash value attached with the mail nah jadi cara untuk mengecek apakah pesan itu sudah sudah valid asli atau belum adalah dengan cara membandingkan membandingkan pesan asli itu dengan fungsi ataupun nilai hash nya yang terlampir di email yang ini yang terlampir itu akan dibandingkan kembali di sisi akhir ini untuk proses verifikasi jadi ada apa yang ada tiga tahapan begitu ya ada satu terus dua terus tiga tiga tahapan keamanan encrypt dalam proses digital signature ini oke ya mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan itu bisa kalian pahami dengan mudah kalau masih ada pertanyaan ataupun kebingungan kalian bisa komen di bawah video ini ataupun bisa jahperi saya ataupun juga bisa ngomongkan di WA groupnya kita tetap dukung dan support channel youtube ini ya supaya teman-teman yang lain yang ini belajar mengenai materi keamanan komputer itu bisa mendapatkannya ataupun menghasilnya dengan mudah tetap klik like kemudian subscribe dan juga share dan juga tak lupa kalian bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian bisa tetap update informasi ataupun materi-materi yang terkini mengenai keamanan komputer ya demikian terima kasih selamat sore salam bodiluhur selamat menikmati terima kasih selamat menikmati